Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dan sahabatku Selamat datang, selamat kecewa kembali teman-teman Masih bersama Petani muda, petani karet, petani masa kini yang suka Selfie Alhamdulillah teman-teman Dua hari menjelang Lebaran Hari ini hari Rabu Tanggal 19 April 2023 Bertepatan dengan H-min Dua lebaran ya teman-teman ya Min dua atau min satu ya teman-teman ya Karena lebarannya ini belum Apa ya Antara Jumat dan Sabtu Ada beberapa kalender yang Idul fitrinnya Satu sawal itu tanggal 21 yaitu Hari Jumat Namun untuk hisapnya Untuk penghitungannya 30 hari yaitu hari Sabtu Jadi sebelumnya terima kasih banyak Buat teman-teman semua yang sudah selalu mendukung kami Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan dan dilantarkan segala urusan kita semuanya Dilantarkan rezeki kita Banyumili Barokah Bekal bahagia bersama keluarga Semoga cepat sembuh buat teman-teman Rekan saudara kita yang sedang sakit Semoga cepat mendapatkan Obat yang mustajab sehingga bisa beraktivitas Pulih sehat kembali Dan semoga cepat Mendapatkan cahaya kebahagiaan Buat teman-teman yang sedang bersedih Semoga sekiranya terlepas dari Masalah yang diembannya Selamat menunikkan ibadah puasa Serta buat teman-teman Muslim Mohon maaf lahir dan batin Ya teman-teman mari kita Sucikan hati Sucikan diri Kembali ke Suci kembali ya teman-teman Langsung saja teman-teman Sekaligus nanti akan Saya mau melihat Harga karakter baru Menjelang lebaran teman-teman Untuk di petani ya teman-teman Sedangkan untuk di Untuk di pabriknya Kami juga tidak tahu begitu pasti Namun Kabarnya teman-teman ya Kabarnya sebelum saya mulung ini Kabarnya Ada Kabarnya ada penurunan Ya itu sudah tahunan sih ya teman-teman ya Setiap kali Mau ada hari raya Biasanya ada Penurunan Tahun baru Dan hari raya Idul Fitri itu Sering sekali Ada penurunan ya teman-teman ya Namun untuk hari raya Yang lain Sepertinya tidak begitu Terpengaruh Namun Untuk Idul Fitri ini Pengaruhnya besar sekali teman-teman Seperti biasa Ini lateknya Saya tinggal di Pohon Dan ini hasil Penderesan Sejak Hari Ahad yang lalu ya Jadi sudah Satu minggu lebih Kalau kemarin harga kartu terbaru Harganya Rp7.000 Teman-teman Di tempat kami Di wilayah lain Harganya ada yang Rp7.300 Untuk kecamatan Pinang Raya Dimana katu Pinang Raya Nah buat teman-teman Yang baru tahu nih Pinang Raya itu Pemekaran wilayah Dari Kecamatan Ketahun Kabupaten Kabupaten Bungkulu Utara Kabupaten Bungkulu Utara Terletak Di sebelah Mana ya Timur ya Timur dari Kabupaten Muko-Muko Ya masih Ber Provinsi Muko-Muko Sekarang ya teman-teman Sudah provinsi ya Provinsi ya Provinsi ya Apa kabupaten Provinsi sepertinya ya Sudah provinsi Provinsi apa kabupaten ya Teman-teman Untuk Muko-Muko Ya Kalau disini Maksudnya di kabupaten Bungkulu Utara Teman-teman Provinsinya masih Di Bungkulu Ini harga karetnya Ya diantara Rp6.000 Sekian Sampai Rp7.000 Teman-teman Mudah-mudahan hari ini Masih tinggi Ini sudah pukul 9 Oh hampir pukul 10 Teman-teman Harus cepat-cepat Supaya stamina Tetap terjaga Supaya tidak panas Dan tidak ngos-ngosan Teman-teman Aduh Ini ada yang tidak Keluar getahnya juga Teman-teman Jadi Cuma Sauprat-sauprat Jadilah sedikit-sedikit Nanti lama-lama Jadi begitu Ya teman-teman Saya selesaikan lagi Dan saya ambil lagi Masih Sekitar mungkin ada Mudah-mudahan Ada 6 ember lagi Jadi Dapatnya Tentunya juga Seperti kemarin Kalau ada 6 ember Ini Berapa Serba Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kali Sadapan Ini Jadinya Biar padat Tidak mereng-mereng Teman-teman Kita Penut-penut Seperti ini Sudah Apis Teman-teman Saatnya Saya Ngambil lagi Ya teman-teman Alhamdulillah Dapatnya Segini Meskipun Tidak sebanyak Kemarin Teman-teman Tapi Alhamdulillah Mudah-mudahan Ini nanti Masih Ada Empatpuluhan Kilo Kurang lebih Ini tadi Ada Lima Ember Munju Ya Teman-teman Langsung Saja Dinaikkan Seperti Biasa Teman-teman Bantu Dari rumah Ya Salah lagi Teman-teman Seperti Kemarin Saja Lihat Enak Kalau Beratnya Tidak Sampai Lima Puluh Kilo Dirasakan Dari Ininya Angkatannya Lebih padat Ya Ini Lebih padat Isinya Karena Tidak Membentuk Bulat Jadi Bisa Dipadatkan Tidak 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 ya teman-teman langsung saja kita nantar ke Pak Tokeh mumpung belum siang berapakah harga karakter baru menjelang lebaran 2023 ini teman-teman oke teman-teman ini sudah berada di tempat Pak Tokeh hasilnya segini ya kecil sepertinya habis muat ini teman-teman kita saksikan berapakah harga karakter baru hari ini menjelang lebaran ini karakternya bapak teman-teman kalau punya ruyur jadi sangat mulut ini sampai ya ini apa yang saya lakukan di pendetik sementai tidak itu yang saya lakukan selesai terputar-putar dari kelihatan sana Alhamdulillah perakal 4D 3534 ya Yes sip selisih 10 kilo dari kemarin kemarin 403 kemarin waktunya beda ini harganya ini yang beda turun 500 berapa minggu ya dua minggu Yes lumayan kering nanti seminggu makanya kita transparan menurunkan kuo belum lagi biasanya kan gitu orang-orang mungkin Oh jualah cengang beranggolet tapi kabinnya dunia abis Yes umumnya pikir gitu Padir Padir saling memahami tiga empat 221 Oke Alhamdulillah buka aneh saya punya waduh di selesornya ya Alhamdulillah Oke terima kasih banyak sorry ya janjinya nggak pas kemarin ya namanya ya kan planningnya masih tujuh planningnya loh habis sekar ya turun gimana lagi katanya dua atau tiga minggu kan jadi belanjanya turun aja kalau boleh nggak ya suruh nyimpen karena nggak solusinya kan suruh nyimpen seminggu yang ada di sini ya langsung nambah nambah nimbun 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 nah oke harganya turun 500 dari yang kemarin karena mau lebaran langsung waduh aku terima kasih banyak selamat menikmati